Halo teman-teman peserta kelas digital marketing 101 pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya materi ke-15 membuat pendudukan praktek bagaimana mengganti copy, kun, dan logo ya dari tem yang ada langsung saja ya kita masuk ke dashboard website kita kita lihat ya seperti apa web kita sekarang nah dan bagaimana ya akan kita custom dulu ini bagian custom pertama ya atau edit editing bagian pertama kita mulai dari yang paling atas ya lihat website-nya mengganti ini ya mengganti fasticon yang bagian atas kemudian juga logo yang disini nantinya lanjut ya kita balik ke dashboard web admin disini ya kita ke bagian tampilan ya kemudian kita sesuaikan saya gambarkan disini ya itu tampilan kemudian sesuaikan kemudian klik yang ini ya kemudian klik yang ini ya judul slogan logo situs klik nah untuk logo klik disini ya enggak logo anda pilih gambar gambarkan disini ya kemudian untuk faviconnya klik di bawah sini yang ini yang ini langsung kita praktekkan ya oke misalnya kita ganti dulu logonya ya kita siapkan logonya nah kemudian disini bagian unggah berkas pilih berkas ya kita gambarkan lagi klik yang ini ya pilih berkas oke kita klik pilih berkas nah pilih di komputer lokal anda logonya ditaruh di mana misalnya kita ambil logo ya logo misalnya kita ambil logo ini nah kemudian tunggu sampai loading gambarnya nah setelah ada logonya setelah logonya berhasil di upload ke dalam media library atau postaka media kemudian klik pilih gambar gambar pilih gambar nah sudah masuk ini contoh aja ya kemudian untuk favicon dia harus kotak ya ukurannya ya disini dituliskan maksimal 512 x 512 pixel nah misalnya kita ambil contoh kita upload lagi klik di sebelah sini klik di sebelah sini ya unggah berkas ya milih berkas misalnya kita cari lagi logo ya yang harus kotak ya nah misalnya yang ini ya contoh aja nih kita masukkan kemudian klik pilih ya sama dengan yang tadi baru pangkas gambarnya kemudian setelah masuk seperti ini teman-teman klik bagian atas ya terbitkan saya gambarkan ini ya lihat teman-teman klik terbitkan oke diterbitkan nah itu sudah telah terbit setelah terbit seperti ini bisa langsung di klik close ya saya gambarkan langsung klik yang disana ya kemudian kita akan lihat hasilnya ya kita review websitenya ya kita kunjungi websitenya nah kita bisa lihat ya sudah masuk logonya sama copyconnya saya gambarkan ini copyconnya yang tadi ini logonya ini contoh aja ya seperti itu ya teman-teman cara mengganti copycon dan juga logo di website WordPress sekian ya teman-teman jika ada yang ingin tanyakan bisa melalui LMS ataupun grup Facebook kita sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati